Oke guys, kembali lagi di channel AD Tutorial Nah, di kesempatan kali ini saya mau berbagi tutorial kepada kalian yaitu Cara menonaktifkan WhatsApp untuk sementara Nah, untuk kalian yang belum tahu caranya, bisa ikuti tutorial ini sampai selesai Untuk kalian juga yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe dulu Dan jangan lupa pulang untuk mengaktifkan lonceng notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan video-video atau update-an video terbaru dari channel ini Oke, lanjut ke tutorialnya Nah, nanti disini untuk aplikasi WhatsAppnya itu bakalan kita nonaktifkan untuk sementara ya Jadi, orang yang ngechat, orang yang melakukan panggilan ke WhatsApp kita itu seakan-akan bahwa WhatsApp kita itu sedang off Nah, padahal kita bisa online guys, maksudnya kita bisa menjalankan aplikasi online dengan menonaktifkan WhatsAppnya Oke, gimana caranya? Disini untuk caranya kalian masuk aja ke aplikasi setelan atau pengaturan yang ada di HP kalian Lalu, kalian gulir ke bagian atas Kalian cari yang namanya aplikasi Lalu, kalian masuk aja ke bagian kelola aplikasi Jika udah, kalian gulir aja ke bagian bawah Kalian cari aplikasi WhatsAppnya guys Setelah itu, kalian gulir ke bagian atas Nah, disini kalian cari di setiap HP itu pengaturannya beda-beda ya HP yang saya pakai yaitu HP Poco Nah, disini pokoknya kalian cari di bagian yang batasi penggunaan data Atau aplikasi yang kayak Wifi dan data seluler kayak gini ya Nah, disini karena punya saya aktif, jadi saya akan nonaktifkan aja Nah, kita klik OK Nah, jadi fungsinya yaitu Nanti pada saat kita ngidupin Wifi Dia WhatsAppnya nggak bakalan online Dan pas kita ngidupin data juga Dia WhatsAppnya tetap offline juga guys Jadi, seakan-akan WhatsApp kita itu offline Padahal kita bisa main YouTube, bisa main Instagram ya Bisa online guys Nah, oke guys Demikian tutorial singkat dari saya Semoga video ini bermanfaat Jangan lupa untuk tekan tombol like, komen jika ada pertanyaan, dan subscribe Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya Sampai jumpa